jadi teman-teman beberapa hari lalu itu ada kejadian yang sangat gak mengenakan bagi busan ILS yaitu dimana pas lagi driving itu tiba-tiba bannya lepas gitu nah disini kita bakalan reka adegan dan kita bakalan kupas tuntas kenapa ban itu bisa lepas dan lain sebagainya teman-teman nah untuk itu subscribe terlebih dahulu channel ini karena subscribe gratis Alva BSMS kali kalau udah makasih banyak baru kalian bisa lanjut videonya teman-teman nah untuk mode yang kita gunain ini linknya ada di deskripsi ya teman-teman ini mode grafik dan juga fiturnya jadi nambah bagus banget ini busnya jadi mengkilap kinclong parah gitu ya kan glowing banget busnya teman-teman buat kalian pecinta bus glowing bisa pakai OBB yang kita share ini ya wow ini busnya udah mengkilap banget udah kayak ETS dan disini kita udah pakai bus si ILS nya juga supaya lebih menggambarkan kerilannya gitu nah jadi lokasinya itu di lokasi kejadiannya itu kita langsung masuk aja teman-teman supaya kalian itu gak terlalu lama juga gitu kan nah disini kita langsung bahas aja kenapa si bus ILS ini bisa laka di tol gitu kan lebih tempatnya itu laka tunggal sih karena dia tuh bandnya lepas teman-teman ban sebelah kanan ya bus yang kita gunain ini gak mirip-mirip banget teman-teman karena kita yang nanti itu dia busnya bukan yang teronton begini tapi bus yang biasa aja gitu loh yang gak teronton lah pokoknya nah lokasinya itu di tol Japek teman-teman di busit sendiri sih menurut gue udah ada sih lokasi-lokasi tol Japek ini ya kan itu tol Japek kalau gak salah Jakarta Jikampek ya lokasinya itu di kilometer 39 lebih tepatnya pas kecelakaan itu teman-teman jadi itu mungkin bisa jadi dari Sumatera ya banyak yang komen juga gue liat wajar ILS bang ILS kan capek udah jalannya jauh iya sih cuman tetep aja ini membahayakan banget teman-teman apalagi sampe ban lepas kayak gitu bukan cuman ngebahayain driver dan penumpang yang ada di dalamnya aja tapi ngebahayain orang di sekitar juga pengemudi lainnya karena tiba-tiba ban lepas itu pengemudi lain auto kaget dan berbahaya banget teman-teman makanya kita harus jaga itu sih supaya kita juga terhindar gitu itu kita butuh hati-hati teman-teman di perjalanan selain ngindarin kita kenapa-napa kita juga bisa kenapa-napa karena orang lain gitu loh jadi contohnya itu kayak si bus ILS ini nah kita liat dulu untuk reka adegannya itu kita liat adegan aslinya dulu loh kenapa dan gimana kok bisa sampe lepas di jalan gitu nah kita otw ke tol japeknya dulu semoga ada ya kan tol cikampek Jakarta cikampek nih kita otw coba ya nah kita udah ada di dalam tol cikampeknya meskipun di Jakartanya gak ada tolnya cuman ini udah boleh lah ya kan karena Jakarta cikampek ini it's okay lah teman-teman nah kita langsung masuk tol aja kita ambil pintu tol yang sebelah mana ya yang depan aja lah disini rame karena sama aja sih mau lewat mana aja bisa tuh ini di keuntungan lewat tol japek ini ini di busit panjang banget ya jadi bebas lah kalian mau lewat mana oke kita bayar dulu gratis karena kita gak bawa penumpang nah ini kita udah ada di dalam tol japeknya gitu untuk kilometernya di si busit gak ada ya kan cuman ya kalian ibarat-ibaratkan aja lah nah kita langsung liat aja dulu gimana sih adegannya kok bisa dan kayak mana si bisa-bisanya bannya itu lepas nah ini dia teman-teman ini LS pecah lepas bukan pecah ya tapi lepas ban di tol japek kilometer 39 arah timur bisa kalian liat nih tuh bannya bener-bener mana nih ini kan lagi jalan nih bannya lepas teman-teman tuh wah ini bahaya banget loh itu bannya lepas itu ngebahayain orang lain apalagi kalau posisinya balap gitu untungnya sini LS nya udah jaga-jaga dan gak terlalu balap tuh wow shit lepas ya teman-teman tuh itu sampai dalamannya lepas loh tuh tuh LS nya auto miring bus nya beda ya sama yang kita gunain jadi yang bilang iya beda teman-teman sekarang kita adanya bus itu ini bisa kita liat dulu ya apakah ada banyak penumpang di dalamnya kita liat dulu nah ini kalau diliat-liat sih penumpangnya gak terlalu banyak teman-teman tuh kayak lebih banyak kosong sih teman-teman tetep aja tuh ini kosong sih teman-teman gue gak tau juga ya karena gak terlalu keliatan nih teman-teman coba kalian komen yang tau kejadian ini apakah ini bus nya lagi bawa banyak penumpang atau enggak gitu loh tuh wis gitu teman-teman untuk reka dari lepasnya ban bus ALS di tol japek ini di atasnya itu ada apa ya itu MRT mungkin atau kereta cepat kita gak tau juga lah wih bahaya banget teman-teman tuh lepas sampai dalamnya loh untung ya bus nya itu gak guling cuma miring gitu doang itu bahaya banget kalau guling wah gila ini ban nya untung gak terlalu minggir kemana-mana tapi dia tetep stay disitu loh sempet dia jalan-jalan kemana-mana kenain orang lain itu bahaya banget dan pihak ALS harus bertanggung jawab pastinya oke nah jadi begitu teman-teman untuk reka adegan di dalam gameplaynya jadi ada banyak kemungkinan ya ada banyak kemungkinan kenapa itu ban nya lepas yang pertama memang kondisi bus nya itu udah bisa diliat bus nya udah gak terlalu bagus gitu kan jadi memang butuh maintenance yang lumayan banyak tapi bukan cuman itu teman-teman kadang bus-bus yang udah tua juga kalau perawatannya bagus dia bakalan bagus itu ada kelalaian menurut gue dari crew nya atau ya tukang bengkelnya lah gitu kenapa bisa sampai lepas mungkin sebelum jalan gak terlalu diperhatikan gitu kan jadi itu bener-bener ngebahayain banget loh tapi itu semoga aja jadi pelajaran bagi pihak ALS biar gak kejadian kayak gitu lagi loh bayangin kalau itu kejadian lagi tuh wah parah sih tapi kita tetep support ALS ya teman-teman dan kita juga bantu doain para crew penumpang dan juga driver nya semoga semangat selalu dan tetep sehat perjalanan masih panjang gitu kami kecinta ALS masih tetep menyukai ALS meskipun ALS mengalami hal demikian gitu loh yang jelas kita support aja teman-teman mungkin itu ada kelalaian kita gak tau yang jelas kita bantu doa aja semoga urusannya di cepat lancar ataupun ada sesuatu hal yang lain bisa dapat langsung selesai gitu loh masalah urusan tentang di jalan tol ini gitu loh eps salah 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 kita salah nah disini ya kan itu kan gini teman-teman kalau gue liat ya disitu itu para driver nya itu udah mulai ngerasain hal yang beda gitu loh karena pada saat ban itu lepas posisi mereka itu udah di kiri gitu loh jarang banget bus-bus kayak gini itu ngambil posisi kiri kecuali mereka tau ada mulai kerusakan nih di bus nya sama kayak pih ALS itu dia nya udah mulai ngerasain itu bus nya udah mulai gak enak makanya mereka ke kiri bisa kalian liat tadi ya bus nya itu di kiri mereka ini kayak udah ngehindar gitu loh mana nih nah mereka itu udah di kiri itu untungnya di kiri kalau di kanan bahaya banget mereka ini kayak udah pelan gitu loh udah melambat karena udah ngerasain ada sesuatu hal yang gak enak nih di bus nya gitu dan ternyata pas mereka udah melambat barulah ban nya itu lepas jadi gue liat-liat untuk driver ALS nya ini wah gila skill nya bagus banget gitu loh dia bisa nempatin posisi dan dia tau kalau ban nya itu mau lepas sampai dia pelan-pelan jadi itu gak terlalu berbahaya bagi orang-orang sekitar gitu tapi tetap aja harus tetap jaga keselamatan juga buat para driver nanti ke depannya ini jadi pelajaran teman sebelum berangkat pastikan dulu kondisi kendaraannya itu bener-bener udah bagus banget udah dicek apalagi soal ban ini riskan banget seuntung gak balep kalau balep itu bisa guling bisa melintir dan lain sebagainya itu karena bus nya udah pelan-pelan jadi aman gitu loh yang jelas kita jadikan pelajaran aja semoga nantinya pihak ALS jauh lebih bijak dan bisa lebih hati-hati lah karena apalagi menyangkut nyawa banyak orang gitu loh nah jadi kita harus tetap support selalu dunia bus-bus Indonesia teman-teman jangan lupa yang mau nanti videonya cek link di deskripsi teman-teman semoga juga untuk drivernya tetap semangat dan bisa ngelanjutin perjalanan dan urusannya cepat selesai jadi inilah teman-teman untuk video kita buat kalian yang suka video-video seperti ini coba komen di bawah teman-teman buat kalian yang sering naik-naik bus komen di bawah kita satu favor teman-teman jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian thank you semuanya untuk di busit sendiri kan gak bisa bandnya lepas gitu loh jadi ya kira-kira begitu loh teman-teman nah ini lagi di tol terus bandnya lepas ini lokasinya udah mirip banget di atasnya ada kayak gituan tadi ada kayak jalan gitu jadi ini lokasinya udah mirip banget ya semoga aja jadi kejadian pertama dan terakhir kalinya thank you semuanya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati